Hai pas Abdul pas Bos Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Donald Fajar sebelum saya mereview mobil sebelah saya ini tahun baru selama tahun baru 2021 semoga di tahun 2021 ini kita segera terbebas dari Corona ya bagaimanapun biar semuanya tetap sehat ya Oke kita kemarin sudah mereview beberapa mobil yang ya Alhamdulillah sampai hari ini mobilnya sudah ludes terjual termasuk Syenta yang terakhir itu tinggal beberapa aja yang memang belum terjual mungkin karena proses negosiasi harga ya Oke saya kali ini punya Panther ya Panther Panther nah itu hanya sebuah bahasa ya jangan dipermasalahkan ini karoserinya highgrid serinya ganjil ya dan ini platnya Bandung ya ini agak tua sedikit ya tahun 96 cuman kemarin ada beberapa yang meminta memang coba mas Bos review mobil yang dibawah lima puluhan coba mas Bos review yang diesel ya karena ini saya kasih wujud ya sekarang saya mewujudkan saya ada Panther atau Panther tahun 1996 atau 96 ini karoserinya highgrid sudah power window sudah double blower ya ya mobilnya tua-tua keladi nih semakin tua semakin jadi warnanya biru ya Nah apabila mas Bos sudah ada prediksi kira-kira mau langsung nih telepon ke 0877-3007-6399 telepon aja langsung sebelum review-nya selesai telepon dulu harganya gimana kalau cocok langsung dibayar langsung di DP jadi jangan hanya oke 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 tapi enggak transfer cuma karena mobil pasti di tempat kita cepet banget lakunya ya Oke bagi mas Bos yang sedang sakit saya doakan sakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bagi mas Bos yang masih bekerja nih di luar sana semoga rezekinya semakin lancar jadi bisa beli mobil di cahaya motor amin ya robbal alamin check it out oke mas Bos kita sekarang ngikutin mobilnya ini dari belakang ya coba perhatikan ini kalau di karoseri ya di karoseri itu biasanya dia akan memperlihatkan ini nah ini bukan sembarang garis ya ini adalah garis karoseri nah ini garis karoseri tandanya ini masih presisi Oke kita lihatkan dari samping ya ini high grid high grid itu mungkin maksudnya tertinggi ya grid tertinggi Hai ya ini ciri khas panter jadi di jamannya tahun 96 waduh udah ini nggak ada yang ngalahin deh Panther Kijang udah ini apa mobil dua mobil yang memang menjadi prima donna nah ini sudah power window bukan power stark lagi ya ontelan dan ini sudah pakai fabric fabric itu blue blue ya sudah pakai fabric dan ini bawaan asli masih sama dengan ini door door trim ya Oke ini belum di salon masih blepotan dalamnya dan saya pikir mobil tahun sekian oke lah ya dan perlu mas bos ketahui bahwa yang namanya mobil karoseri itu pasti dia berdempul jadi nggak mungkin kaleng karena dia kenapa dia karoseri ini saya kasih tahu nah semua mobil panter pada saat itu ya pada saat itu dia didatangkan dari pabrik itu dalam bentuk pickup ya dalam bentuk pickup kemudian dia dimasukkan ke karoseri nah ini tandanya dia pickup ya ini ada sambungan sampai noxono ya jadi dimasukkan ke karoseri tertentu ini karoseri high grid ya ada New Royal high grid ada Miyabi jadi tipenya macam-macam banget nah ini yang ini yang pada jamannya itu sangat laku keras ya ada pemuda Pancasila oh ini keramat nih Pancasila harga mati ya bos nah ini bonus lah buat yang beli ya taruh di sini oke nah ini pasti dempul ya nggak mungkin nggak mungkin pasti dia berdempul Oke jadi jangan ngomong wah kaleng rombeng nggak mungkin nggak mungkin karena ini adalah mobil karoseri kalau karoseri pasti dia berdempul ya Oke ini penampakannya dari samping jadi ini spion pun masih spion lama ya model lama kemudian ya bodi masih oke sih masih lempeng kalau mas bos pengen harganya lebih mahal lagi ada yang lebih mahal tapi ini harga cuman 37.500.000 ya 37.500.000 pajak hidup ini lampunya masih yang lama masih original kemudian nah nah ini juga masih lumayan ya tank 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 ada ada beberapa perbaikan disini cuman overall mobilnya sudah rapi sudah siap oke kita ke samping sebelah kanan ini kalau di jamannya itu biasanya dikasih push-step disini tapi memang original itu nggak ada memang nggak ada ya cukup rapi untuk kondisi tahun 1996 berarti udah berapa tahun ya 24 tahun waduh usia saya kayaknya 20 tahun nah ini kalau yang sudah 96 ya terakhir kali 95 nah ini dalamnya sudah warna hitam ya jadi untuk interior sudah warna hitam karena dia untuk modernisasi sebelumnya sebelumnya warnanya adalah abu-abu ya ya perhatikan dan ini memang belum ada airbag nah ini ciri-cirinya high grid dia itu sudah RPM ya jadi ada dua ini RPM sama untuk kecepatan ya 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 ini sudah sudah hitam jadi di jamannya yang laku ya yang hitam ini sebelum keluar LS sama LV nah ada yang beda Mas Bos kalau Panther itu dia double blowernya di belakang jadi di baris ketiga nih di baris ketiga bentar saya pas aja biar Mas Bos semua tahu ada di baris ketiga saya saya nyalakan ya Nah ada di baris ketiga kemudian ini di baris ketiga jadi ini muat empat orang ya di sini empat tambah empat lapan sepuluh orang bisa satu mobil nih waduh ya di jamannya memang Ox banget ini mobil ya ya Nah barangkali Mas Bos kalian pengen bernostalgia ya kan dengan mobil-mobil seperti ini boleh nanti tinggal langsung telepon aja ke 0877-3007-6399 oke tinggal nanti kita lihat mesin ya mesin seperti apa coba nah 96 dia belum pakai turbo masih masih biasa pakenya ini apa ya Nah ya dia belum pakai turbo ya dan dia belum common rail jadi dia menggunakan ini apa yang namanya semprotan masih menggunakan apa ya kalau bahasa sekarang di solar itu namanya ini bos pom ya di kamar nelpuh sudah pakai bos pom cuman ini sudah elektrik kalau ini belum masih manual ya kalau di bensin itu namanya karburator ya ini masih konvensional ini sih kelihatan baru ya kelihatan baru akinya juga baru nih kayak baru 8 bulan maksudnya udah 8 bulan overall oke sih rapi ya di jamannya mesin kayak gini ya super sekali ya enggak ada tandingannya ya ini wajar kerak-kerak kayak gini tapi normal tinggal nanti kita nah biasanya satu hal kalau Panther jika ini pemanasnya sudah mulai rewel itu di starter agak susah tapi nggak usah khawatir itu hal yang lumrah jadi harganya pun tidak terlalu mahal ya sekitar 100 ribuan kalau disini ada empat pemanas berarti 400 ribu dan ingat sekali lagi kalau mobil solar jangan sampai mesin solar maksudnya jangan sampai solarnya kehabisan dan untuk tahun-tahun segini oke ya masih pakai biosolar masih oke tapi kalau sudah common rail disarankan menggunakan bukan disarankan lagi ya harusnya sudah menggunakan desain jangan menggunakan biosolar nah kalau mesin-mesin kayak gini masih oke lah ya karena masih pakai bos pom kayak gini masih mudah perawatannya kalau sudah common rail pakai biosolar rewel waduh mahal itu sudah oke sekarang kita coba nyalain mesinnya ya nyalain mesinnya biar mas bos nggak penasaran ya oke eh mesin udah kita nyalakan AC juga sudah kita nyalakan lumayan lah ya dingin oke kemudian ini ada audio audio udah nyala belum ya oke tinggal masukin ini ada up holder ini apa ya kok gelap gini ya oke nyalain aja oh ini pajaknya mungkin ya pajaknya dari penter ini oh bukan beda oke ini isinya apa ya kosong kemudian apalagi infonya apalagi ya ini kilometer ya sudah jauh pasti ya mantap sih masih oke lah ya tarikannya masih ya mobil tua kemudian diesel juga tapi mesinnya oke loh mesinnya kering tidak ngobos ya tidak ngobos ya tidak ngobos kemudian nah ini untuk eh interior interior juga rapi ya nggak yang belepotan itu enggak ini rapi loh oke so banget sekali lagi ini rapi ya kan tapi semua jadi tidak pernah oke oke mantap mantap belnya bilang mobilnya mantap biar dapat berkah biar cepat laku yang beli juga dapat berkahan ya biar dapat safa dari Nabi Muhammad SAW kita salawa dulu Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihwasallim Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihwasallim Allahumma salli alaihwasallim babbari kalim Allahumma salli alaihwasallim babbari kalim Allahumma salli alaihwasallim babbari kalim mantap oke demikian tadi kita sudah review Isuzu Panther tahun 1996 karoserinya high grid ya ada kekurangan ada minus wajar ya karena ini tahun tua kemudian memang Panther itu salah satu mobil pehobi jadi tidak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil manapun karena mobil Panther itu mobil yang sebetulnya tidak akan lekang oleh waktu karena dia kelasnya tersendiri bahkan dulu ada iklannya itu celing-celing-celing-celing ya sampai keluar rupiah tuh dari tankinya berarti kan memang itu sebuah fenomena ya jadi ini Panther memang mobil kelas tersendiri ya jadi bagi mas bos yang uangnya pas-pasan ya rent 35 juta sampai 40 juta Donny pikir ini pas mobilnya segera telepon aja ke 0877-3007-6399 ya saya cekan terima kasih yang sudah ngikutin saya motor sampai sejauh ini jangan lupa like komen dan subscribe bila handai tolan dan teman atau saudara ada yang membutuhkan mobil silahkan di share ya biar jadi hal yang bermanfaat bukan yang mudarat saya Dino Fajar dari channel DonnyTV terima kasih jangan lupa beramal ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajak kalian subscribe youtube sahayamotor ok dan alright meng